Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi dengan buku Reiner di Formula Motor TV. Semenjak kemunculan di tahun 2012, Toyota L86 ini langsung menarik banyak perhatian pencinta otomotif tanah air. Mobil hasil perkawinan Toyota dan Subaru ini terkenal akan performa mesinnya dan rasa bergelaranya yang sangat mengasihkan. Tapi model yang ini tuh udah gak keluar lagi. Nah, peminatnya bukannya turun, malah naik. Mobil ini udah sekarang tuh seperti kayak mobil hobi atau incaran para kolektor. Karena ini adalah salah satu sports car yang murah. Oleh sebab itu, kami penasaran gimana sih rasa berkendara mobil ini? Apakah sesuai hype-nya yang rame banget? Jadi yuk kita coba aja langsung. Nah, sebelum kita tes jalan mobil ini, ada baiknya kita kenalan dulu sama dapur pacunya. Karena ini adalah salah satu yang menjadi selling point atau sesuatu yang spesial di mobil ini. Mesin ini menggunakan mesin kerjasama Toyota dan Subaru. Dan ini mesinnya Subaru sih sebenernya. Mesin boxernya yang masih dipakai sampai sekarang. Cuma dia menggunakan teknologi Toyota D4S dan mesin ini kubikasinya 2000 cc. 2000 cc ini dia bisa mengeluarkan tenaga 147 PS pada putaran 6.800 RPM dan torsi maksimalnya itu sampai 205 Nm pada putaran 6.600 RPM. Memang di atas kertas itu bukan yang impresif-impresif banget. Tapi dengan adanya mesin ini di mobil sekecil ini, kita hanya bisa merasakannya nanti. Oh iya, dan ini dia juga disalurkan tenaga ke penggerak roda belakang menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Nah, apa sih spesialnya mesin boxer ini? Ada tiga. Pertama, diklaim oleh Toyota dan Subaru mesin boxer yang di Toyota 86 ini ditempatkan center of gravity-nya itu agak rendah sehingga pengendaliannya akan lebih mantap nanti pas kita berkendara. Nah, ini kita juga nggak bisa tunjukin seberapa rendah tapi nanti kita akan bisa rasakan ketika kita tes jalan. Nah, yang kedua, mesin boxer ini saking legendaris dan terkenalnya untuk di kalangan anak-anak mobil dan dunia otomotif dia juga masih dipakai sampai sekarang di beberapa mobil Subaru. Cuman mungkin ada beberapa beda dikit konfigurasinya tapi setidaknya masih sama-sama mesin boxer. Dan mesin yang di sini, diklaim itu 0-100 bisa ditempu dalam 7,5 detik. Itu tentunya cepat untuk di mobil yang seperti ini. Nah, yang ketiga, mobil ini juga memang dari tenaga bukan yang terkencang seperti yang gue udah bilang tadi. Tapi, dia didesain responsif. Jadi, untuk kalian pakai harian atau misalnya ibarat kata di kota besar ya, Jakarta yang jalannya agak ramai, agak macet itu masih Jakarta Road Friendly lah. Karena tarikan itu masih asik. Jadi, memang nggak perlu yang jalan kosong melompong bagaimana untuk menikmati potensi dari mobil mesin ini. Nah, kalau ngomongin fitur mobil ini, fiturnya sama seperti mobil Toyota lainnya, sangat berlimpah. Pertama, kita mulai dari Head Unit Touchscreen. Ini bisa terkoneksi dengan HP, radio, dan lain-lain. Seperti biasa, nyalain mobil udah start-stop engine tentunya, electric rear track mirror. Lalu, ada 4 airbag kalau kita lihat. Karena ada 4 logo ya, depan sini 2, dan di masing-masing jok depan ini ada lagi satu tulisannya. Jadi, 4 kayaknya totalnya. Ada cruise control, paddle shift, terus juga pengeremannya sudah abis dan EBD tentunya, dan dibantu pula dengan vehicle stability control, dan traction control untuk pengendalian yang mantap. Selebih dari itu, ya paling cuma AC digital. Oh, sama ada heater. Ini heater kursi. Fitur yang sangat tidak berguna ada di Indonesia. Kita butuh ventilated seat, bukan heater. Terus ada mode berkendara, snow, sport. Ya udah, itu aja sih. Udah, itu aja. Joknya masih manual, serba manual, belum ada yang elektrik. Udah, itu aja. Secara fitur memang tidak terlalu menarik ya mobil ini. Memang rasa berkendaranya yang menarik. Sebagai pengujian tes pertama, kita iseng aja, ngetes radius putarnya. Sebenarnya emang nggak penting sih, karena siapa yang merhatiin. Cuman ya, karena kita keluar si rumah ketemu, puter balik, ya udah kita tes aja. Mobil ini dapat nggak sekali putaran gitu ya. Oke. Mari, mari, mari. Toyota Hachiroku. Bahasa Jepang dia disebut Hachiroku ya. Artinya apa? Artinya 86. Kita muter balik. Mobil, ya nggak dapet. Mentok. Hachiroku ngerepotin jalan Sultan Agung. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mobil keren. Nah, untuk kekedapan kabin mobil ini, sebenarnya siapa yang mau membahas kekedapan kabin di mobil sport, walaupun entry level seperti ini ya. Ya, kalian expect apa gitu loh. Kalau ini mobil kekedepannya sangat bagus, ya kalian nggak bisa nikmatin suara mesinnya lah nih. Jadi, kekedapan kabin ya biasa aja ya. Bahkan nih kalau kita ukur sama dengan smartwatch. Kita diem dulu. Tuh, jatuh di 60-an gitu loh. Bahkan ada beberapa mobil kemarin yang kita udah pernah coba, angkanya mungkin lebih bagus dari ini ya. Lebih bagus tipis sih. Tapi ya, intinya kekedapan kabin di mobil seperti ini, nggak terlalu jadi prioritas utama lah. Karena semua orang yang pakai mobil ini, pasti mau, mau ada suara minimal ya. Suara engine-nya lah gitu yang masuk. Jadi, memacu adrenalin gitu loh. Oke, kalau posisi berkendara mobil ini, itu udah jelas sporty banget ya. Ini seat-nya aja ini semi-bucket seat yang semi-bucket seat asli. Jadi, bener-bener duduk ini, aduh, kalau ngomongin nyaman sih, ini jelas bukan yang ternyaman ya. Dia kayak meluk gitu loh. Jadi, kita kayak bener-bener gak geser-geser badannya. Dan ini memang posisi berkendara yang ideal untuk mobil seperti ini. Karena mobil ini kan yang dibanggakan itu handlingnya, performa mesinnya asik kalau dibawa ngebut-ngebutan gitu kan ya. Walaupun gak kencang-kencang banget sih. Nah, ini kalau setir ini tilt dan teleskopik. Ini gue tunjukin ke kalian. Set tuh. Tilt dan teleskopik ya. Kalau joknya bisa naik turun, masih bisa sih naik turun, maju mundur, senderan. Tapi, udah, itu aja. Semuanya masih serba manual, belum ada yang elektrik. Tapi, rem tangan juga belum elektrik. Gak apa-apa. Ini memang lebih keren. Kalau elektrik, jadi gak ini. Tapi ya, posisi berkendara ini sangat sporty. Ya, gak sangat-sangat banget sih. Tapi yang sporty pokoknya. Bukan yang ergonomis, bukan yang nyaman. Tapi mobil ini adalah posisi berkendara yang memang mendukung untuk kalian membawa mobil-mobil seperti ini. Oke, sekarang kita mau tes suspensinya dia. Yaelah, mobil begini ditest lagi suspensinya. Tapi, gak apa-apa. Ini kan standar pengunjian di Formula Motor TV. Kita masuk di kecepatan 60. Uh! Keras ya. Kita pelanin lagi. Kecepatan 40. Ya, oke. Oke, oke. Karakter suspensinya langsung aja ya. Ini keras. Ya, udah jelas mobil seperti ini. Kerasnya di level yang kontur jalan tuh kalau agak-agak gelombang dikit aja kalian bisa ngerasain pakai mobil ini. Jadi, sebenernya gak usah nyari speed bump ini juga. Kita udah tau ini mobil keras banget gitu loh. Kalau kalian lagi gak kenjang di jalanan yang gak rata itu berasa. Tapi, walaupun memang gak enak tapi di mobil seperti ini memang harus begitu. Karena dengan kita bisa merasakan kontur jalan kita jadi makin pede untuk melakukan manuver atau berkendara di dalam mobil ini. Karena ya mobil ini kan lagi-lagi dia sport car walaupun dia entry level. Jadi, ya bukan nyaman-nyaman bukan cari apa. Tapi kalau konteksnya sport car tentu ini enak suspensinya. Jadi kita bisa merasakan jalan dengan sangat betul seperti kita menapak dengan di asfal sini nyaman. Eh, bukan nyaman. Maksudnya asik di bawahnya. Sekarang kita tes handlingnya. Oke, sekarang kita mau tes handlingnya 86. Nah, kita langsung coba aja mumpung jalanan kosong. Let's go. Waduh, gila eh. Nurut banget. Gila. Asik banget sih ini. Apa tuh? Asik banget sih ini. Set, set, set. Waduh. Body rollnya waduh gila. Ini kebantu juga sama kursinya ya. Joknya yang semi bucket seat ya. Tapi memang pada dasarnya ini udah enak banget sih handlingnya tuh. Tuh, waduh. Nurut banget. Terus kita bisa pede gitu ngendalinnya. Aduh, pengendaliannya mantep. Kita pede jadinya. mau set, set, set tuh pede. Karena memang mobil ini didesain seperti itu. Handlingnya sih mantep ya. Ini adalah salah satu mobil dengan handling paling baik, paling asik yang pernah kita coba. Terakhir kayaknya yang juga enak tuh Civic Batman. Ya, selebih dari itu yang gak pernah ada yang mendekati sih. Karena memang mobil ini diciptakan buat itu. Jadi, enak banget pengendaliannya. Parah. Nanti kita coba ke tol. Oh, iya. Kita memang harus ke tol. Karena 86 gak asik kalau cuma kita coba di sini-sini aja. Jadi, nanti kita akan cari tol. Hopefully tolnya sepi. Jadi, kita bisa memaksimalkan potensi mobil ini. Ya, jadi ini sudah resmi menjadi test drive terjauh Formula Motor TV sampai sekarang. Nah, karena kita demi-demi 86 nih. Kita masuk ke tol. Keluar modal. Jangan sampai view sedikit aja. Nanti adsense-nya kecil. Ayo. Kalau tolnya sepi, kita gak. Kalau enggak, ya sudah. Coba ya. Coba. Coba. Enak kayaknya. Uh, seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru ya. Belum bisa gimana-gimana. Masih rame kanan-kiri ya. Kita mesti cari depannya kosong dulu. Wow, seru-seru ya. Ini kita kejar-kejaran di depan sama X6 loh. Coba kita agak sedikitin dulu. Misalnya kita ganti jalur. Wah, iya sih. Enak banget sih. Pede banget sih. Ganti jalur nih. Gak takut banget. Wah, enak banget sih. Enak, enak, enak. Emang asli. Ini mobil dipakai itu baru ketahuan. Enak kayak gitu loh. Kalau kameramen nih duduk, dia gak enak. Dia berasa keras aja. Tapi kalau kita nyetir lah. Seru sih. Apalagi ini suaranya mantep kan. Wah, sih. Kita coba lagi ya. Cari yang kosong dulu. Sayang ini tolnya agak padat. Gak padat sih. Cuma gak bisa ngebut aja gitu. Gak bisa puas ngebutnya. Coba ya. Gila, asik banget ya. Sayang mobilnya kita jual. Sayang ini mobil dagangan. Tapi enak, asli. Enak banget mobilnya. Nyaman. Aduh, apalagi mau kita coba. Ini tuh lurusan. Kita gak bisa coba banyak belokan. Agak penuh juga. Kita gak berani ngebut-ngebutan ya. Karena mobil dagangan. Kita masih sayang nyawa ya, Pak. Iya sih. Iya, iya. Jadi gimana lagi? Apa yang mau kita coba? Kita juga bingung. Tapi sih, setidaknya ini mobil kita udah tau lah. Udah baru coba dikit gininya. Jadi tol, udah asik lah pasti lah. Kalau kalian pakai ke jalan-jalan yang misalnya kosong. Atau apa, jauh lebih jauh lagi jaraknya. Itu pasti ini mobil lebih enak lagi. Cuma sekarang pertanyaannya. Kita keluar dimana, Pak? Tol ya, Pak. Buat pulang, Pak. Kita keluar dimana ini ya? Aduh. Ya, sudah lah. Pokoknya ini asik. Tapi buat bonus buat kalian deh. Coba kita geber kali ya, dikit ya. Bentar. Tapi, kita takutnya pengendara lain tersinggung gitu loh. Jangan, Pak. Bisa. Coba bentar. Tunggu kita di tengah-tengah yang kosong. Jangan sampai depan belakangnya ada mobil. Gak enak. Aduh, salah ini lagi. Ini juga karena mobil Jepang, tapi sennya di kiri, bukan di kanan. Pak, ini mobil-mobil tersinggung pasti kalau kita geber ya. Sudah. Aduh, masih jalan lagi. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Asli, Pak. Lebih rame, Pak. Bener, Pak. Ini yang gak berani dah. Gila, 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 gila. Mantap, 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 mantap. Seru, seru, seru. Sudah, kita keluar tol. That's it. Keseruannya berakhir. Sudah dipanggil bos lagi, soalnya pulang. Geber dikut kali ya. Ya, gak begitu, gak gimana-gimana banget sih suara sih. Ya, nantilah buat kalian yang mau beli-mobil inilah. Bisa kalian customisasi sendiri, jadi makin nikmat. Yuk, kita balik. Kita balik ke showroom. Mobil ini memang live up to the hype. Dia memenuhi ekspektasi banget. Mesin 2.000 cc boxer ditaruh di mobil sekecil ini, jadinya adalah mobil yang bisa memaco adrenalin. Dan, keasikan tersebut diimbangi dengan pengendalian yang hebat berkat grafik sentit. Rasa berkendara yang dimiliki mobil ini, kayaknya akan susah kalian temukan di mobil-mobil lainnya. Apalagi, Toyota 86 adalah satu dari sedikit mobil yang termasuk dalam segmen sports car dengan harga murah. Yang menjadikan, ini lebih menarik lagi untuk dimiliki. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di at formula underscore motor, atau bisa langsung ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat teman-teman lainnya yang pengen cek mobil berkualitas lainnya, mungkin mobil keluarga, mungkin mobil SUV, kita juga banyak. Kalau saya tenang aja, kalian bisa langsung ke website kami di www.mobstripcast.com, atau juga jangan lupa follow TikTok kami di sini. Sekian dulu, friends, untuk video hari ini. Kami tentunya sangat puas hari ini karena kami bisa mengetes mobil yang cukup jarang ada di Formula Motor. Oleh sebab itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya, gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.